Ketika kita ikut Tuhan Satu hal yang kita ambil Dan kita harus putuskan adalah Kita harus hidup kudus Apapun itu namanya Karena kita sendiri melayani Tuhan yang kudus Ketika kita tidak kudus kita tidak akan bisa bertemu Tuhan Dan Tuhan sendiri memberikan rohnya Namanya roh Roh kudus Dibriam Ibrani 12 ayat yang ke-14 Saya bacain saja Berusahlah hidup damai dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan Kita disuruh hidup damai kepada semua orang Mengurangi keributan, perselisian Kalau tidak sepaham kita disuruh mengalah Supaya mengalah, supaya tidak ada perkelayan atau perselisian Tidak keributan, supaya kita tetap jaga hati kita Tetap kudus dan suci Karena kekudusan dan kesucian itu harus dikejar Makanya ayatnya Berusahlah hidup damai dengan semua orang Dengan hidup damai kita mengurangi keributan, masalah, percecokan Perselisian, jengkel, sakit hati, dendam Karena semua masalah-masalah yang membuat tidak kudus itu berasal dari Percecokan dan perselisian dengan orang lain Salah satunya Kita tidak sependapat dan akhirnya kita ribut Ujung-ujungnya kita jengkel dan marah Akhirnya kita mengambil keputusan berjatuh di dalam dosa Tidak kudus Dan semua orang Berdamailah dengan semua orang Dan kejarlah kudusan Sebab tanpa kekudusan tidak Seorang pun akan melihat Tuhan Sebab tanpa kita hidup kudus Kita tidak bisa melihat Tuhan Karena Tuhan adalah kudus Ketika Musa ketemu Tuhan Di semak yang terbakar itu Dia suruh menanggalkan kasutnya Sebab di sekitarnya tanahnya kudus Artinya apa? Tuhan itu kudus Kita menghampiri Tuhan harus dengan kekudusan Kekudusan itu seperti senjata Katakan kekudusan seperti senjata Waktu kita kudus Kita suci menjaga hati kita Dari segala dosa dan kecemaran Dalam antuk apapun juga Kita seperti memakai senjata Yang bisa menghajar pekerjaan setan Dalam antuk apapun Ingatlah bahwa Ingatkan waktu bangsa Israel Suruh menyucikan Menguduskan semua anak sulungnya Dan melapelin depan rumahnya Dengan darah Karena Tuhan melakukan waktu itu Di kitab Joshua Di kitab keluaran Dan Tuhan membunuh semua anak-anak sulung orang Mesir Ada proteksi yang luar biasa Tuhan sendiri ngomong sama Joshua bangunlah dan kuduslah bangsa itu Dan katakan kuduskanlah dirimu besok Esok hari Joshua 7 ayat 13 Sebab demikianlah firman Tuhan Ala Israel Hai orang Israel Ada barang-barang yang dikhususkan Di tengah-tengah kamu tidak akan dapat bertahan Menghadapi musuhmu Sebelum barang itu dikhususkan Dan kamu jauhkan Di tengah-tengah kamu Tapi ketika bangsa Israel Tidak menjal Tidak hidup dalam kekudusan Tuhan selalu hajar Bangsa Israel dengan Kekalahan Ketika berperang Dengan bangsa-bangsa lain Bahkan didapetin Kalah dengan Ketika Perang dalam satu kota yang besar Yeriko Kota yang besar sekali Dan musuh-musuh yang perkasa Diancurkan musuhnya Dan kalah Tapi ketika Melawan satu kota kecil Namanya hanya dua huruf A dan I Kota AI Karena didapetin Satu orang saja Tidak hidup dalam kekudusan Mengalami kekalahan yang fatal Dan Tanya Yosua tanya Mata Tuhan Dan didapetin Akan Keluarga Akan Bikin dosa Karena Mengambil barang-barang yang Dikhususkan itu dibantai Dihabisin Diambil Akhirnya dosa masuk Dan bangsa Israel Mengalami kekalahan yang fatal Dosa Yang kita perbuat itu Akan menghalangi Semua yang baik itu Datang kepada kita Dosa membuat Celah Setan untuk menghajar kita Dalam bentuk apa Dosa is dosa Mau hal kecil Mau hal besar Mau hal Apapun juga Dosa adalah dosa Dan upah dosa adalah maut Semua konsekuensi dari dosa Ada upahnya Memang Waktu kita menghadap Tuhan Dan minta pengampunan Atas semua dosa Yang kita perbuat Diampuni Jadi konsekuensi dosa itu ada Ketika Daud Kedapatan berjinah Dan membunuh Suaminya Betseba Ditegur dan dia minta Ampun kepada Tuhan Diampuni dosanya Tapi konsekuensi Dari dosa Yang diperbuat Dari itu Hal Ada sampai Ke generasi Ke generasi Nanti gak Jadi kita hidup Di dalam Tuhan Harus menjaga Kekudusan Begitu rupa Sampai Kristus Real nyata Lupa Kita ini masih hidup Dalam dunia Kita tidak bisa Hidup Kudus selalu Kita sering Jatuh di dalam dosa Bagaimana caranya Memang Tapi kita harus Ambil komitmen Untuk menjaga Jangan sampai Dengan sengaja Kita melakukan dosa Ketika dosa Yang dilakukan Dengan sengaja Seperti kita Mengasih Otoritas Yang diberikan Ke Tuhan Kepada Iblis Ini Serang aku Dan habisin aku Nanti gak Dosa itu dalam Bentuk apapun juga Di 1 Petrus 1 ayat 36 Sebab Ada tertulis Kuduslah Kamu Sebab aku kudus 1 Petrus 1 ayat 15 Juga berkata Tetapi Indahkah kamu menjadi kudus Di dalam seluruh hidupmu Sama seperti Dia yang kudus Dan Yang telah Memanggil kamu Roh Kudus Yang diberikan Kepada kita Namanya Sedih roh kudus Dan roh suci Dia tidak bisa tinggal Dan Bermanifestasi Berkuasa Begitu powerful Kepada baik Yang najis Dan kotor Nanti gak ini Ingat gak Tuhan itu tidak bisa Melihat kenajisan Dan kekotoran Di surga Tidak ada kenajisan Dan kekotoran Makanya Para malaikat Para serafim Menyembah Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Bagian kita adalah Hidup kudus Kita tidak bisa kudus 100% Tapi kita dikuduskan Oleh Firman Allah Ibrani 2 ayat 11 Sebab Dia yang menguduskan Kita itu dikuduskan Oleh Tuhan Kita dipampukan Kenapa roh kudus Diberikan kepada diri kita Kenapa roh kudus Tinggal di dalam kita Dia memberikan Kemampuan kita Untuk mencegah Jatuh di dalam dosa Mendorong kita Hidup dalam kebenaran Hidup dalam kekudusan Makanya Ketika kita Mau melakukan dosa Tiba-tiba ada Alarm yang bunyi Ada warning Di dalam kita Jangan Itu dosa Jangan lakukan Ketika kamu melakukan dosa Tuhan Roh kudus yang di dalam Kalau kita maksa dosa Dia akan berduka Tuhan akan terluka Hatinya Seperti kita Kalau kita ngotot Naksir perempuan lain Yang suami-suami Naksir perempuan lain Dan mulai chat Mulai WA Atau mau telpon Dan ketika ketahuan Istrinya Baca chat itu Istrinya akan terluka Hatinya Ingat nih Ingat gak Ngerti gak Sama seperti Tuhan Kalau Tuhan kasih warning Jangan nih Tinggalkan yang ini Ini menyakiti hati Tuhan Ini bikin dosa Ini hal dosa Singkirkan Jangan pelakuan Kalau kita ngotot melakukan Tanpa sadar Di Ephesus 3.10 Ephesus pasal yang keempat Ayat 30 Jelaskan bahwa Kita mendukakan roh kudus Kita tuh Membuat hati Tuhan Terluka dengan hal seperti itu Bayangin Kalau kita lakukan terus-menerus Tuhan terluka Mana bisa orang Kristen bisa dipakai Tuhan Kira-kira Tuhan bisa pakai Tuhan berkenan apa enggak Tidak berkenan Tapi ketika kita mulai belajar Dalam kekudusan Itu seperti Kita hidup dalam kekudusan Itu seperti kita Seperti anak kecil Yang berlatih naik sepeda Pertama kali jatuh Tapi tidak dipangun Coba lagi Jatuh Coba lagi Jatuh Coba lagi Jatuh Coba lagi Tidak tertentu Dia tidak jatuh Dan kuat Harusnya kekristianan kita Itu bertumbuh Dari glory kepada glory Dari kemuliaan satu Kepada kemuliaan yang lain Dari kekudusan satu Pada tingkat kekudusan yang lain Tapi ketika kita mulai Ngelenceng nih Pikiran kita Hati kita Perbuatan kita Melenceng tiba-tiba Roh kudus dengan Tajem kasih warning Netet Sinyalnya begitu kuat Dan kita tiba-tiba sadar Tuh Ini salah Saya gak mau melakukan Harusnya seperti itu loh Kekristianan kita Kalau tidak seperti itu Itu ada yang salah Hubungan kita dengan Tuhan Orang kristian itu Orang kristian yang benar Memiliki hubungan Kedekatan dengan Tuhan Itu tidak bisa melakukan Dosa terus-terusan Kita bisa jatuh Di dalam dosa itu Bisa Kita gak mau bohong Tiba-tiba keceplosan Bohong Kita gak mau lewat jalur Transjakatan Tiba-tiba Karena macet Keberutan Jakarta Eh Ternyata gue melanggar peraturan Kita gak mau potong Lampu merah Gak tahu kok tiba-tiba Kayak begini Kita gak mau nipu orang Keceplosan Nipu orang Atau bohong sama orang Kita bisa melakukan Dosa yang Kita sendiri kadang Tidak sadari Atau kita sadari Bisa orang itu Jatuh dalam dosa Tapi orang kristian Tidak bisa hidup Di dalam dosa Tentu gak ya Kalau Alkitab Nyatet Orang yang setelah Menikah Jangan bercerai Kalau bercerai Tidak boleh kawin lagi Kalau dikawin lagi Itu namanya Hidup Di dalam dosa Bagaimana orang hidup Di dalam dosa Dipakai Tuhan Memang kita gak Sempurna nyatanya Betul ama gak Kita sering melakukan Kesalahan-kesalahan Yang bikin kita Jatuh dalam dosa Tapi dengan kasih karunia Kita dikuduskan kembali Kita minta maaf Nama Tuhan Dengar ini Ketika kita mulai Kita jatuh Di dalam dosa Dalam hal apapun juga Dan kita datang Kepada Tuhan Dengan kasih karunia Tuhan ampunin aku 1 Yonus 3 Yang ke-8 Sembilan jelaskan Barang siapa mengaku dosa Dia adalah setia dan adil Dia mengampuni dosa kita Clear dengan Kasih karunianya Yesus dari Kasus salib Diambil di surga Diambil darahnya Mengapus dosa kita Kalau dosa kita Dalam bentuk seperti ini Dalam bentuk seperti ini Dihapus Total print Waktu kita minta Ampun Posisi kita Di hadapan Tuhan Langsung bersih Kudus seperti Tuhan Manusia kita Di pemandangan Tuhan Tetapi Dalam pemandangan kita Ada setan yang menuduh Memang kerjaannya setan menuduh Eh kamu baru melakukan dosa Kamu melakukan Bilang Aku sudah minta Ampun mendosa Diam kamu Makanya kita bisa nyembah Datang ke Tuhan Dengan hati yang tulus Ngerti gak ya Itu nama yang kita proses Dalam pekudusan Sekibar diberjalan Kekudusan itu seperti itu Kita-kita Tanpa sabar kita lakukan dosa Kita nyakitin orang lain Eh kita ngomong itu Nyakitin orang lain Setelah kita ngomong Nyakitin orang lain Setelah pulang Baru sadar Wih aku nyakitin Minta ampun Buru-buru Sama Tuhan Dengan kasih karunnya Dia ampuni dosa kita Waktu kita minta ampun Di hadapan Tuhan Posisi kita kudus Suci seperti Tuhan Harusnya Posisi kita setiap hari itu Harus kudus Suci seperti Tuhan Memang kita tidak bisa Kita bisa kekerasan Cepat minta ampun Dan kita itu berjalan Dari kekudusan satu Kepada kudusan yang lain Dari kesucian satu Kepada kesucian yang lain Orang yang berjalan Dalam kesucian satu Dalam kekudusan yang satu Dalam kekudusan yang satu Setiap hari Kira-kira orang ini Dipakai Tuhan gak? Luar biasa gak? Harusnya dipakai Tuhan Realnya Memang yang orang Kenapa banyak orang Gak dipakai Tuhan? Kenapa mulutnya Gak bisa berkuasa Mengubah orang lain? Karena apa yang diomongin Sama di hatinya berbeda Tapi ketika yang di dalam ini Sama dengan apa yang Diomongin di mulut Tidak heran orang itu Berkuasa dan Punya otoritas Nung ngomong Ngomong A jadi A Ngomong B jadi B Sakit sembuh-sembuh Senang kabur-kabur Kamu diberkati Diberkati real Kamu udah diberkati Langsung diikat Tidak diberkati beneran Karena kata-kata kita itu Bisa melok Mengikat dan melepaskan Harusnya memberkati Memang yang keluar dari mulut kita Harusnya punya otoritas Kenapa kau hidup dalam Dalam kekudusan Dan kesucian setiap hari 2 Timotius 2 ayat 21 Gak harus dibaca Bacain Dengarin 2 Timotius 2 ayat 21 Jika seorang Menyucikan dirinya Dari hal-hal yang jahat Ketika seseorang itu Mengambil keputusan itu Membuang semua kejahatan Di dalam hatinya Dan mau hidup benar Apa yang Ia akan menjadi Perabot rumah Untuk maksud yang mulia Sudah ketemu ayatnya Kalau gak lihat saya Jika seseorang Menyucikan dirinya Dari hal-hal yang jahat Kita harus berubah nih Dari hal-hal Semua kejahatan Kejahatan tidak harus membunuh Membunuh tidak harus pakai pisau Kita cukup Taruh kebencian sama orang Dosa kita seperti Dosa membunuh Membunuh manusia Satu Yanis 3 Yang 15 Barang siapa Membenci Sesamanya Dia adalah seorang Pembunuh manusia Semua kejahatan Semua yang jahat Di hati nih Dinia jahat Motivasi jahat Keinginan jahat Pikiran jahat Itu harus dibuang Ketika itu dibuang Apa yang Tuhan lakukan Jika seorang Menyucikan dirinya Dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi Perabot rumah Untuk maksud Yang mulia Di dalam rumah ini Ada Ada perabot-perabot Yang berharga Yang taruh di depan Bahkan dibenjam makan Jadi pajangan Tapi ada perabot-perabot Yang kurang mulia Betul apa enggak Ditaruhnya di tempat Yang tidak mulia Tapi semuanya berguna Tapi perabot yang mulia Ditempatkan Di tempat yang mulia Untuk tujuan yang mulia Ia dikuduskan Dipandang layak Untuk dipakai tuannya Dan disediakan Setiap pekerjaan Yang mulia Dengar nih baik-baik Kita ulang lagi Jika seorang Menyucikan dirinya Dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi Perabot rumah Untuk maksud yang mulia Dikuduskan Dipandang layak Untuk dipakai tuannya Dan disediakan Untuk setiap pekerjaan Yang mulia Jadi baik-baik Ketika kita mulai Ambil keputusan itu Hidup kudus Benar suci Tak bercatat telah Memang kita tak bisa Seperti itu Kita sering jatuh dalam Tapi kita mau ambil Komitmen itu Tuhan dari surga Melihat Kita akan dipakai Untuk perkara yang lebih mulia Dengan tujuan yang mulia Dan kita akan ditempatkan Di tempat yang mulia Menurut ayat yang dijelaskan Nerti gak Halo Dari semua yang kita lakukan Dengan komitmen tadi Ada upahnya Itu upahnya dari Tuhan Bukan dari orang lain Kita terima upah Bukan di surga saja Di bumi pun kita akan terima upah Itu loh namanya komitmen Kehidupan kekristenan Yang benar Seperti itu Bayangin Kalau setiap hari kita melakukan dosa Kesalahan Kebrutalan Kekacauan Semuanya kita izinkan Seperti kita izinkan Setan menggagai hidup kita Dosa Dosa Kalau kita melakukan dosa Itu seperti kita buka celah Setan menggagai hidup kita Mengontrol hidup kita Halo Selamat malam Dengan kita memberikan diri kita Tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa Disengaja Seperti kita membuka celah setan Masuk dan gagai nang Tapi waktu kita Mulai belajar hidup dalam kekudusan setiap hari Pikiran perkataan dan perbuatan Itu kita mesti jaga dan kita proteksi Kita dibikin hidup kita dilindungi Ditudungin dengan Kekuatan yang tanpa batas Bahkan ada malaikat yang menjaga dan melindungi kita Dari itu Dari situ Tuhan tidak hanya seperti berhenti sampai situ Bahkan Tuhan akan melakukan hal yang besar Melalui hidup kita Kita akan dipandang Sebagai barang yang mulia Dan akan ditempatkan di tempat yang mulia Untuk tujuan Tuhan yang lebih mulia Di antara orang-orang lain Harusnya Kehidupan kita berdiri Kekudusan itu seperti senjata Dalam hidup diri kita Dengan kekudusan dan kesucian kita harus jagain Banyak gereja yang tidak ngomongin kekudusan dan kesucian Saya ngomong di tempat ini Saya ngomong di gereja Di gereja banyak orang lesbi Di gereja kita ada Orang homo ada Kumpul ke bawah ada Jadi simpenan orang ada Mereka nyaman-nyaman saja di gereja Tanpa ada rasa tertuduh Orang bercina begitu rupa Tanpa rasa tertuduh Dan mereka angkat tangan dan puji Tuhan Haleluya Kasih persembahan Dan meraksa masuk surga Kekudusan harus dibicarakan di gereja Kekudusan harus menjadi gaya hidup orang Kristen Sebab tanpa kekudusan Kita tidak akan melihat Tuhan Kalau hari ini kita bikin dosa Dan kita mendadak mati Sekalipun kita kasih persembahan gede di gereja Matimu tidak ketemu Tuhan Yesus Matimu ke bawah Ketemu Iblis Dan orang jahat Dihades Dunia orang mati Kekudusan ini harus berjalan Berdampingan dengan hidup kita setiap hari Amen Setiap hari Hari demi hari Kita berjalan Dalam kekudusan satu Pada kekudusan yang lain Dalam tingkat iman yang satu Pada iman yang lain Kita akan sama-sama melihat Bagaimana Tuhan memakai kita Menjadi bejana-bejana yang Dipandang Tuhannya Tuhan kita Yesus Jadi bejana-bejana yang mulia Ditempatkan di tempat yang mulia Satu tujuan yang mulia Dibanding orang-orang yang hidupnya tidak kudus Amen Hallelujah Kita sama berjalan mulai hari ini Kita minta kekuatan roh kudus Tuhan aku punya Kadang kelemahan-kelemahan kita Kita masing-masing punya kelemahan Masing-masing yang menyeret Kelemahan kita itu kadang sering menyeret kita Di dalam dosa Kelemahan-kelemahan kita itu sering Membawa kita Menarik kita Untuk hidup kudus Kita harus proteksi dengan begitu rupa Jangan sampai kelemahan itu Menyeret kita Menghalangi kita Sampai rencana Tuhan itu Digenapi dalam hidup kita Ketika Dengar ini bebek Gara-gara dua orang Melakukan hal yang bodoh Dua orang ini melakukan hal yang Tidak kudus di hadapan Tuhan Perjalanan bangsa Israel itu tertunda Ingat gak dosanya Miriam sama Harun Melakukan dosa Dan dipandang Tuhan itu Tuhan turun sendiri Dia berontak sama Musa Dan Tuhan turun Setiap pemberontakan di dalam Alkitab Tuhan turun langsung Saya tahu Tuhan Artinya sedikit terluka dengan kata Orang yang berontak dengan atasannya Dengan pemimpinnya Dengan otoritas di atasnya Kenapa? Karena Tuhan sendiri pernah diberontak Dengan Lucifer Ketika Orang Israel memberontak Tuhan habisin tinggal dua orang Kalib dan Yosua Umur di atas 20 tahun Dibunuh Tuhan Tuhan sendiri yang hajar Ketika Musa dan Harun Melakukan dosa Tuhan sendiri turun tangan Ketika datang Korah dan Abiran Berontak pada apeminat atasnya Tuhan sendiri turun tangan Ketika Musa dan Harun Musa Miriam dan Harun Bikin dosa Tuhan sendiri turun tangan Perjalanannya bangsa Israel itu tertunda Di belakang Karena apa? Dosa Dosa menghalangi yang baik datang Kepada kita Dosa bisa mengaborsi Semua rencana Tuhan Dalam hidup kita Dan dosa Bisa Menghalangi rencana Tuhan Terjadi dalam hidup kita Maka kita mesti beres ini Kenapa kita perlu hidup kudus? Kenapa kita Komunik-komunik Berjalan dengan Tuhan? Karena kita mau berjalan Tuhan mengenapi rencana Tuhan Sampai ke hari sakir Kita didapatin menjadi Hamba-hamba Yang berkenan Di hadapan dan di pemandangan Yesus Kristus Tuhan Amin Halil ya Bangkit berdiri Tutup Alkitabmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!